Halo ibu-ibu semuanya, apa kabar? Seperti biasa, pekerjaan ibu-ibu kalau pagi adalah memasak. Dan pagi hari ini saya juga akan memasak sayur seperti biasa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok anak-anak saya pada pinter makan sayur sih? Hmm, sebetulnya enggak juga sih karena kami baru memulai kebiasaan ini pada tahun 2020. Brokoli! Anak-anak paling kurang suka sama sayur brokoli karena menurut mereka saat dimakan itu di lidah aneh nih. Katanya kayak ada kerikil kecil-kecil. Nah, saya sendiri juga jarang mengkonsumsi brokoli soalnya brokoli ini banyak uletnya ya. Jadi kadang-kadang saya suka rada gimana gitu. Nah, tapi setelah kemarin peristiwa gigi saya rapuh, kalau yang mengikuti Instagram mungkin tahu ya gigi saya tiba-tiba... Tiba-tiba gigi saya patah. Nah, itu artinya saya sedang kekurangan kalsium. Nah, sedangkan brokoli ini bagus loh untuk mereka yang kekurangan kalsium. Maka dari itu saya akhirnya mulai membeli brokoli lagi. Nah, cara menghilangkan ulet-uletnya tentu biasa ya. Kita rendam dulu aja sama garam. Kalau memang ada uletnya, nanti uletnya itu akan ngambang ke atas gitu, akan keluar. Karena mereka enggak tahan sama yang namanya garam. Oke, jadi sekarang kita makan brokoli lagi. Enggak ada alasan takut sama ulet. Karena pakai garam, uletnya juga akan pergi. Nih, nangis. Air matanya keluar. Minta di gendong. Gila dong air matanya. Gila dong air matanya. Gila-gila. Sakura ini memang manja banget. Tapi dia lucu, asal dikasih makanan kesukaannya. Wah, langsung anteng deh. Tuh, makan pisang anteng. Oh iya, balik lagi ke cerita sayur. Jadi, akhir tahun 2019, saya itu mengalami kolesterol tinggi kayaknya. Karena jarang makan sayur, terus kemudian sering makan daging. Terus kemudian saya punya ikhtiar. Pokoknya tahun 2020 mau hidup sehat. Mau enggak mau, anak-anak harus ikut makan sayur juga. Supaya anak-anak sehat. Nah, sekarang tinggal gimana caranya nih? Secara dari dulu-dulu, saya jarang banget kasih makan sayur. Mentok-mentok, Kenso cuma suka wortel. Sarah suka sayur rasem. Dan saya sendiri, haduh, kalau lihat sayur, rasanya perut udah begah. Tapi keinginan yang kuat untuk hidup sehat akhirnya membuat saya mencoba gimana caranya supaya anak-anak juga mau makan sayur. Udah jadi sayurnya. Wow, sayur sebanyak ini nanti Sarah, Kenso, Sakura bertiga habis lho. Enggak percaya. Ayo kita lihat saat mereka makan. Oh, belum-belum udah diambil dulu. Makan! Oke, jadi kita kembali ke strategi supaya anak-anak mau makan sayur. Jadi, di akhir tahun 2019, saya setiap malam memang rutin mendongeng sebelum anak-anak tidur. Nah, di dongeng tersebut, saya selalu menceritakan tentang manfaat-manfaat sayur dan betapa hebatnya sayur dalam kehidupan kita. Kemudian, dari dongeng-dongeng tersebut, mereka mulai tertarik untuk mencoba sayur satu demi satu. Dan akhirnya sampai tahun 2020 awal, di Januari, mereka sudah mulai suka beberapa jenis sayur. Namun, tetap untuk brokoli, mereka tetap susah untuk memakannya. Nah, maka saya punya cara, yaitu coba kali ini kita potong kecil-kecil ya. Dan disuapin ke anak-anak. Hmm, dan berhasil gak ya? Kita lihat aja. Kenso, dari tadi tau gak kalau mama suapin Kenso pake brokoli? Enak gak rasanya? Enggak ada wewah? Enggak ada rasanya? Iya. Oke, tuh sayurnya udah tinggal sedikit. Wiming! Terakhir, mama. Terakhir, oke. Oke, jadi ini hasil akhir sayur mereka hari ini. Tuh, lumayan kan? Banyak banget dari tadi penuh, sekarang udah tinggal segini. Ini buat mamanya. Oke, mari kita makan. Tuh, lumayan kan? sakura ini suka banget ya menumbuk asal lihat mamanya numbuk-numbuk langsung diambil alih pokoknya harus dia yang menumbuk seperti kali ini kalau kemarin menumbuk kopi kali ini menumbuk gula boleh minta tolong bukain jeruk karena mau jeruk mau jeruk ya bukain dong oke oke ini kulit jeruknya jangan dibuang buat bisa dibuat ngilangin ketombe kalau sudah di rumah anak-anak itu maunya makan 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 dan makan lagi dan kali ini anak-anak minta roti goreng Mari kita bikin roti goreng kesukaan anak-anak bahan-bahannya gampang banget cuman terigu dicampur gula dan air dingin setelah itu masukkan roti tawar yang sudah sobek-sobek dan tinggal digoreng selesai gampang banget kan resep roti goreng ini dan Oh ya roti goreng ini juga bisa kita manfaatkan ketika kita punya roti tawar terus kan biasanya nggak mungkin tuh langsung habis gini ya terus kita taruh di kulkas Nah kalau sudah masuk kulkas itu kan biasanya rada keras-keras ya Nah kalau kita kita olah dengan digoreng ini nanti dia dalamnya begitu kita makan dia rotinya akan lembut lagi enak Oh iya ibu-ibu dirumah kalau bikin gorengan biasanya pakai tepung apa kalau saya biasanya pakai tepung yang kunci biru ini bukan iklan ya ini cuma sekedar sharing pengalaman aja soalnya beberapa kali pakai yang cakra pakai yang apa namanya yang segitiga biru itu nanti hasil gorengannya jadi empuk enggak kriuk-kriuk tapi kalau kita pakai yang kunci biru itu justru yang paling murah ya karena dia proteinnya paling rendah Nah itu hasilnya malah bisa kriuk-kriuk enak kayak roti ini saya bikinnya pakai kunci lagi biru nanti dilihat ya dengerin suara kriuknya coba deh Oke ini dengerin ya dengerin suara kriuknya nih ini padahal olahan tepungnya tadi pakai gula banyak ya Jadi kalau biasanya pakai gula itu itu kan rada lengket-lengket Nah apalagi kalau kita bikin tepung ini pakai untuk adonan kayak mendoan atau bala-bala hmm kriuknya makin mantap hmm nyam nyam Oh bikin apalagi nih Wow keren ya setiap hari tiada hari tanpa bikin kerajinan sakura oke tuh wash your hand before you eat eh ini kan sudah lagi i tadi udah cuci tangan ya udah oke mamah minta lagi oke oke sekarang kita waktunya membereskan rumah Oh oh saat menyapu mamah baru teringat kalau terlihat tadi setelah selesai sakura menumbuk gula mama lupa membersihkan bekasnya tapi enggak apa-apa ini malah justru bisa menjadi momen yang bagus untuk anak-anak karena kalau ibu-ibu melihat video Youtubenya Sarah sekitar dua atau tiga hari yang lalu kita sedang belajar tentang semut Nah jadi disini kita gunakan sekalian untuk mengamati tingkah laku semut seperti yang kita pelajari hari kemarin betul nggak ya itu tuh keren ya kan jadi dia bisa mengangkat yang lebih besar dari tubuhnya itu ya rumahnya Oh iya ya 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 saya adalah tipikal ibu yang memanfaatkan segala macam cara untuk memberi anak pengetahuan jadi hal memalukan seperti inipun saya manfaatkan juga kita mau rumahnya enggak ada semutnya gimana habis enggak ada tentu makan jajan atau dua tuh atau bikin-bikin apa ditutup enggak boleh ada emang-emang enggak boleh ada remah-remah ya begitu ada yang enggak dibersihin ada remah-remah enggak sampai satu jam enggak sampai setengah jam langsung keluar semut segini banyak ya Oke salah satu hal yang membuat saya ingin sekali merekam setiap momen kegiatan anak-anak adalah karena saya ingin suatu saat ketika mereka besar mereka bisa melihat betapa mereka sangat saling menyayangi semoga sayangnya sampai besok kalian besar ya anak-anak sampai tua sampai sudah berkeluarga tetap saling menyayangi seperti hari ini Oh ya dulu sempat ada yang nanya kepada saya kenapa sih saya suka sekali ngepel jongkok kenapa enggak pakai alat saja kan lebih enak lebih gampang lebih cepet dan lain sebagainya tapi enggak saya sampai saat ini tetap lebih seneng kalau untuk ngepel jongkok karena pasti ada alasannya yaitu salah satunya adalah di saat saya ngepel jadi saya bisa berdoa ya di saat seperti ini saya bisa mendoakan di seluruh rumah saya bahwa rumah ini akan selalu dilindungi diberkati tidak dakuman sehat sehingga semua penghuninya juga sehat bahagia dan penuh dengan rezeki amin selain itu alasan lainnya adalah aromaterapi karena terus terang saya memang suka dengan aroma obat tel agak aneh tapi ini kenyataan oke ibu-ibu semuanya mungkin videonya udah sampai disini ya duh baru setengah hari kau sudah selesai kenapa nggak sampai sore seperti biasanya soalnya setelah ini kita mau mandi mau makan mau tidur siang dan setelah itu suami saya akan mengajak buat anak-anak untuk berkreasi membuat apa ya membuat perahu dari kulit buah melon dan pastinya mereka akan dengan seru bermain nah untuk video yang ini nanti mungkin akan dilanjutkan di channel YouTube-nya Zara Zara cute oke bye 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 .. .. .. .. .. .. .. .. ..